Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simona Inzaghi dapat memilih untuk memainkan formasi 3-5-1-1 untuk pertandingan Nerazzurri melawan Lazio pada hari Sabtu. Correa dello Sport melaporkan Inzaghi akan menggunakan formasi yang sama pada Giornata pertama saat mengalahkan Genoa. Untuk mengatasi kesulitan dalam memilih opsi penyerang, pelatih bisa memainkan Hakan Calhanoglu di belakang Eden Zeko. Juga ada nama Stefano Sensi yang kondisinya berangsur pulih. Lima pemain Inter masih belum pulang dari tugas negara mereka. Matias Fecino, Lautaro Martinez, Joaquin Korea, Alexis Sanchez, dan Arturo Vidal masih akan bermain sehari sebelum pertandingan besar kontra Lazio akhir pekan ini. Sebelumnya, Sky Sport Italia mengonfirmasi kabar bahwa Joaquin Korea tak mengikuti latihan lanjutan di tim nasional Argentina untuk melawan Peru karena mengalami kelelahan otot. Namun laporan terbaru dari ESPN Argentina menyebutkan bahwa sepertinya Joaquin Korea akan absen untuk beberapa waktu. Pemain tidak hanya mengalami kelelahan otot, melainkan juga cedera hamstring. Korea dipastikan tidak akan melawan mantan klubnya akhir pekan ini. Inter berpeluang punya pemilik baru dalam waktu dekat. Suning Group selaku pemegang saham mayoritas Nerazzurri dikabarkan siap menjual klub ke dana investasi publik Arab Saudi di bawah pimpinan Pangeran Mohamed bin Salman. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar yang berbasis di Milano, Libero, bahwa negosiasi antara Suning Group dan PIF terkait penjualan Inter sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Dan Suning bahkan siap melepas seluruh kepemilikan sahamnya seharga 1 miliar euro. Suning menyadari bahwa kepemilikan mereka atas klub tidak lagi dapat dipertahankan. Negosiasi sempat ditunda selama kekisruhan kompetisi baru Eropa yang bernama Liga Super ketika Nerazzurri memiliki prospek sumber pendapatan baru. Namun kompetisi tersebut gagal total karena mendapat banyak kecaman yang membuat Suning kembali mempertimbangkan rencana penjualan klub. Sementara itu media yang dekat dengan AC Milan, Corriere de la Sera pada laporannya hari ini membantah Inter akan diakuisisi oleh dana investasi Arab Saudi. Mohamed bin Salman diakini akan fokus ke klub barunya Newcastle United agar segera bersaing dengan klub top Inggris lainnya. Corriere menambahkan bahwa kondisi stadion Giuseppe Meazza yang masih bermasalah diakini menjadi salah satu alasan Sang Sultan tidak akan membeli Inter saat ini. Gelandang Inter Marcelo Brozovic telah memberitahu agennya bahwa niatnya adalah untuk terus bertahan dan tidak akan membelot ke klub rival AC Milan. AC Milan dikabarkan menjadi salah satu klub yang paling serius ingin merekrut Brozovic dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Mereka tengah mencari pengganti gelandang mereka Frank Kesti yang terancam pergi secara gratis. Namun seperti yang dilaporkan oleh AFC Inter News bahwa pemain Kroasia itu ingin berkomitmen di Inter dan mengharamkan untuk bergabung dengan Rossoneri. Kontrak Brozovic bersama Nerazzurri akan berakhir pada Juni 2022 dan manajemen klub akan segera melakukan pembicaraan lanjutan terkait pembaruan kontraknya. Keinginan kedua belah pihak adalah untuk terus bekerja sama. Sang pemain sendiri tidak berniat pergi karena sangat bahagia di Inter. Namun jika pada akhirnya harus pergi maka ia tidak akan membelot ke AC Milan. Selain Milan ada beberapa klub top lainnya yang juga tengah mengincar Brozovic termasuk Paris Saint-Germain, Newcastle United, dan Chelsea. Sementara itu pemain Kroasia lain Ivan Parisec masih diberikan kesempatan untuk diberikan kontrak baru dengan syarat sang pemain harus rela dipotong gaji dengan jumlah yang signifikan. Hal itu telah disampaikan oleh manajemen Nerazzurri kepada sang pemain bahwa klub siap mempertahankannya tapi dengan syarat gajinya harus dipangkas. Kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang, tepatnya pada Juni 2022. Namun pembaruan tampaknya sulit untuk dilakukan karena masalah gaji. Menurut laporan dari La Gazeta dello Sport, Inter telah memberitahu pemain berusia 32 tahun itu bahwa gajinya saat ini sebesar 5 juta euro per musim tidak lagi layak. Inter meminta gajinya dipangkas menjadi hanya 3 juta euro per musim jika ia ingin bertahan di klub. Dua raksasa seri A, Inter dan AC Milan dikaitkan dengan kepindahan penyerang geng Paul Onwacu. Pemain asal Nigeria berusia 27 tahun itu dikabarkan telah menyuarakan keinginannya untuk hengkang dari klubnya, yang bisa memantik perang penawaran pada jendela transfer Januari mendatang. Sejauh musim ini, Onwacu telah menorehkan 11 gol dalam 14 pertandingan di semua kompetisi bersama geng. Sedangkan di sepanjang musim lalu, performanya sangat mengesankan dengan mencetak 35 gol dari 41 pertandingan di semua ajang. Berkat catatan luar biasa tersebut membuat geng langsung membanderol harga tinggi buat tim mana saja yang serius ingin membeli bintangnya tersebut. Geng sebelumnya meminta mahar transfer sebesar 30 juta euro. Namun pada Mersato Januari ini, kemungkinan harganya turun menjadi 20 juta euro. Hal ini karena sang pemain tak bersedia memperpanjang masa tinggalnya bersama geng. Dia ingin mencoba tantangan baru, dan Inter yang tengah mencari striker baru bisa menjadi tujuan berikutnya. Sementara itu, Inter dikabarkan menyalakan kembali minat mereka pada penyerang Borussia Moncheng Lahbah, Marcus Turam. Seperti yang dilaporkan oleh Kalsio Mersato, bahwa Nerazzurri masih menganggap pemain asal Perancis itu sebagai target potensial dan siap memboyongnya pada jendela transfer musim dingin, meski bakal menghadapi persaingan dari Borussia Dortmund atau Everton. Romeno Lukaku masih memerhatikan Inter meski sudah pindah ke Chelsea. Lukaku masih menyimpan Inter di hatinya. Lukaku pindah setelah mengantar Inter meraih Scudetto di Liga Italia 2020-2021. Selama dua tahun berseragam Nerazzurri, Lukaku mencetak 64 gol dalam 95 kali penampilan di semua kompetisi. Meski berperan besar mengakhiri puasa gelar Inter di Liga Italia, Lukaku dapat reaksi negatif dari fans saat transfernya ke Chelsea segera terwujud. Dia dikritik karena minta dijual setelah sempat menyebut Inter sebagai rumahnya. Meski demikian, Romelu Lukaku tidak melupakan Inter Milan. Dia masih menyimpan Inter di hatinya. Ujar agen Lukaku, Federico Pastorello di Calciomersato.com Terserah orang mau bilang apa, tapi ini fakta. Seorang profesional harus mengevaluasi aspek lain di luar hal sentimental yang terbaik untuk karirnya. Dia bahagia di London, fokus ke proyek baru, tapi masih mengikuti Inter dan pertandingan-pertandingannya dengan rasa sayang yang besar, katanya. Christian Eriksen masih beristirahat sambil menunggu untuk memahami apakah dia akan dapat kembali bermain atau tidak. Inter sedang menunggu kabar darinya tidak dapat disangkal bahwa kontribusi si pemain dengan kemampuan teknisnya untuk tim Simone Inzaghi akan sangat membantu. Tapi yang paling penting adalah kesehatannya. Tutospot menjelaskan Eriksen menjalankan aktivitas keseharian biasa dengan keluarga, kondisi kesehatan stabil, serta bertamasha dengan keluarga. Ia jelas memikirkan untuk kembali bermain. Dokter memperbolehkan ia bisa kembali ke profesinya setelah 6 bulan ditanamkan alat pengatur detak jantung. Di Italia hanya jika dia bisa melepas perangkat elektronik yang ditanamkan pada badannya. Jika tidak, ia tidak bermain di Italia. Oleh karena itu, jika masih harus menggunakan defibrillator, dia bisa kembali ke era divisi. Ini masih terlalu dini. Tetapi berita penting dapat tiba pada akhir tahun 2021, seperti yang diakinkan oleh surat kabar asal Turin ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!